Buat Anda yang suka sambal, tentu tidak masalah berapa jumlah sambal yang Anda makan. Tapi buat yang tidak suka, kira-kira bagaimana ya cara mereka untuk menghilangkan rasa pedas? Karena khawatir terkena penyakit jantung, maka kolesterol dan lemak jenuh cenderung dihindari. Terima kasih telah menonton! Kolesterol, siapa yang tidak takut dengan kata yang satu ini? Biasanya kalau orang mengetahui dirinya terkena kolesterol, dia akan panik dan pasti akan berlomba-lomba mencari cara bagaimanapun untuk bisa menyembuhkannya. Tapi kalau kita bicara kolesterol, sebenarnya kolesterol itu apa ya? Kolesterol itu sendiri adalah senyawa lemak berlilin yang sebagian besar diproduksi di hati dan sebagian lain didapatkan dari makanan. Kondisi kolesterol tinggi dapat meningkatkan resiko penyakit serius. Penyakit yang mengintai penderita kolesterol tinggi biasanya dikaitkan dengan adanya pengendapan kolesterol berlebih pada pembuluh darah, seperti strok dan serangan jantung. Menurut WHO, ada sekitar 35 persen penduduk di Indonesia yang memiliki kadar kolesterol lebih tinggi dari batas normal untuk kesehatan. Dan kelebihan kolesterol ini banyak disebabkan karena konsumsi makanan yang tidak sehat dan juga karena kurangnya olahraga. Nah kalau kita bicara soal penyebab nih, apa sebenarnya penyebab dari kolesterol itu? KOLESTEROL Makan berminyak, santan, makan-makan berlemak kayak daging, jeruan, goreng-gorengan gitu. Karena mengandung-kandung daging itu dan banyak lemak yang saya tahu sih. Penyakit tuh, jadi mungkin dengan gaya hidupnya yang kurang sehat pertama. Yang kedua juga mungkin dari pola makan yang terlalu banyak minyak ataupun lemak itu bisa menimbulkan kolesterol juga. Kolesterol itu terjadi karena tidak dijaganya pola makan ya. Biasanya mereka mengkonsumsi makanan berlemak seperti daging-dagingan atau daleman, jeruan. Menurut saya sih dari pola makan sama gaya hidup. Lisi badan yang kurang sehat atau tidak fit. Nah kalau kita bicara soal kolesterol, sebenarnya ada dua faktor penyebab kolesterol. Faktor yang pertama adalah faktor yang tidak dapat dikontrol dan faktor yang kedua adalah faktor yang dapat dikontrol. Kalau kita bicara soal faktor yang tidak dapat dikontrol, biasanya ini adalah faktor keturunan. Kalau ada orang tua yang memiliki kolesterol tinggi, biasanya anak-anaknya ini ada kecenderungan memiliki kolesterol tinggi. Ada lagi faktor umur. Setelah usia 20 tahun, kolesterol cenderung meningkat. Untuk pria, kolesterol akan mudah naik setelah umur 50 tahun. Pada wanita, kolesterol akan mudah untuk naik setelah masa menepal. Nah kalau faktor yang dapat dikontrol, sebenarnya ini menyangkut soal lifestyle kita. Biasanya kan kita stres berlebihan, kemudian minum kopi juga berlebihan, olahraga yang kurang. Dan yang paling penting nih, biasanya kita makan makanan yang kurang sehat. Dan biasanya faktor makanan ini yang paling utama. Banyak mengkonsumsi makanan yang tidak sehat hanya akan membuat tubuh semakin mudah terserang penyakit. Makanan yang umumnya kita konsumsi sehari-hari, pastinya mengandung lemak. Namun, lemak tak selamanya buruk bagi tubuh, asalkan kadar lemak yang kita peroleh dari berbagai sumber makanan tidak lebih dari batas normal. Untuk mengetahui jenis makanan apa saja yang memiliki kadar kolesterol yang aman, cukup tinggi, sampai tinggi sekali, ini dia makanan dengan jumlah kolesterol tiap miligram per 10 gram. Jenis makanan yang masuk dalam kategori aman dikonsumsi adalah karena kadar kolesterolnya yang rendah. Daging kambing tanpa lemak memiliki 70 miligram per 10 gram. Jenis makanan yang masuk kategori boleh dikonsumsi sekali-kali. Iga sapi memiliki 100 miligram per 10 gram. Daging sapi memiliki 105 miligram per 10 gram. Ikan bawah memiliki 120 miligram per 10 gram. Jenis makanan yang masuk kategori kadar kolesterolnya cukup tinggi, yaitu Daging sapi berlemak memiliki 120 miligram per 10 gram. Gaji sapi memiliki 130 miligram per 10 gram. Keju memiliki 140 miligram per 10 gram. Sosis daging memiliki 150 miligram per 10 gram. Udang memiliki 160 miligram per 10 gram. Belut memiliki 185 miligram per 10 gram. Jenis makanan yang masuk kategori kadar kolesterol berbahaya, yaitu Santan. Santan, 185 miligram per 10 gram. Susu sapi memiliki 250 miligram per 10 gram. Coklat memiliki 290 miligram per 10 gram. Margarin memiliki 300 miligram per 10 gram. Jeroan sapi memiliki 380 miligram per 10 gram. Kerang putih memiliki 450 miligram per 10 gram. Sedangkan jenis makanan yang masuk kategori pantang untuk dikonsumsi karena memiliki kadar kolesterol yang sangat tinggi adalah Cumi-cumi memiliki 1.170 miligram per 10 gram. Kuning telur ayam memiliki 2.000 miligram per 10 gram. Otak sapi memiliki 2.300 miligram per 10 gram. Telur puyuh memiliki 3.640 miligram per 10 gram. Ayo, makanan apa yang sering Anda konsumsi? Jawab yang jujur loh. Nah, buat Anda yang sudah terkena ataupun belum terkena yang namanya kolesterol, memang wajib untuk mengawasi setiap makanan yang masuk ke dalam tubuh. Nah, sebenarnya di dalam tubuh kita ini sudah ada kolesterol. Kolesterol itu masih kolesterol baik, tapi tergantung kita bagaimana lifestylenya, sehingga kemudian kolesterol itu ada peluang untuk berubah menjadi kolesterol jahat. Nah, kira-kira apa yang bisa kita lakukan agar supaya itu bisa kita hindari. Kalau misalnya kita belum terkena kolesterol, jadi kolesterol dalam darah kita masih normal, gak ada salahnya kita tetap menjaga makanan kita. Karena di dalam makanan yang mengandung kolesterol tinggi, itu biasanya mengandung lemak jenuh yang tinggi juga. Kolesterolnya tidak dibatasi berapanya, tapi lemak jenuhnya dibatasi. Jadi secara tidak langsung asupan kolesterol dari makanan tersebut, ya tetap tidak boleh berlebihan. Karena kalau kita tidak batasi berlebihan, maka risiko kita untuk kolesterolnya naik, terkena berbagai penyakit seperti sakit jantung, atau diabetes, atau stroke, atau berbagai penyakit akan meningkat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!